Pemirsa sementara itu, calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 4, Dedy Mulyadi, pagi tadi menggunakan hak pilihnya di Purwakarta. Ya, pemirsa Dedy datang dengan bersama ke anak sulungnya. Dedy Mulyadi mencoblos di TPS 03 Desa Sawakulon, Kecamatan Pasawahan, Purwakarta, Jawa Barat. Dedy Mulyadi tiba di TPS pada 28 pagi dengan berpakaian serba putih. Sembari menunggu panggilan untuk mencoblos, Dedy masih menyempatkan menyapa warga yang sedang mengantri mendapatkan kertas suara. Ia mengaku pilkada kali ini berbeda karena merasa antusias masyarakat ke dunia politik saat ini semakin meningkat. Sementara itu, calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 1, Acep Adang Ruhiat, menjadikan hak pilihnya di TPS 04 Desa Cipangkat, Kecamatan Singaparna, Kebupaten Transikmalaya. Dengan didampingi sang istri, Pipit Komalia, Acep sempat menyapa warga sekitar. Usai mencoblos, Acep Adang yang berpasangan dengan digitalis lintri Natarina atau Gita KD ini mengaku akan beristirahat usai pencoblosan. Acep berharap pemilihan Gubernur Jawa Barat pada tahun ini berlangsung aman dan tertib. Terima kasih.